Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi dalam renungan motivasi dan inspirasi kehidupan. Daripada mengkhawatirkan apa yang orang katakan tentang Anda, mengapa tidak menghabiskan waktu untuk berusaha meraih sesuatu yang mereka akan kagumi. Fokus pada apa yang Tuhan katakan. Saudaraku yang terkasih, Apa yang mereka katakan tentang diri Anda, itu tidak penting. Apa yang Anda katakan tentang diri Anda, itu lebih penting. Apa yang Yesus Kristus katakan kepada Anda, itulah yang terpenting. Saudaraku yang terkasih, Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ia hidup dari belas kasihan orang lain. Penderitaannya tak membuatnya kehilangan harapan. Ia memiliki keyakinan, dan kemudian keyakinannya itu dinyatakan kepada Yesus. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nasaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, Kasihanilah aku. Sudaraku yang terkasih, Bartimius tidak menghiraukan apa yang dikatakan orang banyak tentang dirinya. Ia yakin dengan apa yang diperbuatnya. Harapan akan kesembuhan yang ia miliki, Ternyata lebih besar dari hambatan yang ia hadapi. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, Kasihanilah aku, Sudaraku yang terkasih. Karena keyakinan imannya itu, Bartimius mampu bertahan. Ia mengalami perkara besar dalam hidupnya. Yesus menanggapi permintaannya, Dan ia pun terbebas dari penderitaannya. Tanya Yesus kepadanya, Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, Supaya aku dapat melihat. Sudaraku yang terkasih, Bartimius tidak hanya datang kepada Yesus untuk meminta kesembuhan. Dan ketika sudah disembuhkan, Ia tetap mengikuti Yesus, Supaya dapat hidup sesuai kehendaknya. Lalu kata Yesus kepadanya, Pergilah, Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga, Melihatlah ia, Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sudaraku yang terkasih, Kata-kata dari orang lain yang merendahkan, Mengejek, Mengkritik, Mengecap, Atau menghina. Jangan sampai mempengaruhi keyakinan, Atau mematahkan semangat hidup Anda. Berjuanglah terus mewujudkan keyakinan Anda kepadanya, Melalui kerja keras, Sampai mimpi, Cita-cita, Dan tujuan hidup Anda tercapai. Yesus, Tuhan dan Juru Selamat Dunia, Menawarkan pertolongan. Ia bertanya kepada setiap orang, Apa yang kau kehendaki, Supaya aku berbuat bagimu? Amin. Terima kasih telah menonton!